Halo, bertemu lagi di Debarah. Kali ini kita akan kembali membahas tentang topik-topik yang banyak diperbincangkan di pekan ini. Dan kali ini, Debarah ingin membahas tentang giveaway yang banyak diperbincangkan pada pekan ini. Dan sebelumnya, saya beritahu dulu bahwa di Debarah kali ini kita sudah menggunakan virtual background sehingga background-background untuk Debarah-Debarah berikutnya akan semakin bagus lagi. Kembali ke permasalahan tadi, masalah giveaway ini, ada beberapa berita yang mempersoalkan giveaway pada pekan ini yang menurut saya justru tidak ada hubungannya sama sekali dengan giveaway ini. Ini yang pertama, ini di akun Twitter Ernest Prakasa yang mengomentari tentang masalah yang dihadapi oleh Putra Seregar. Nah, di akun ini dia menulis, wah bakal ada giveaway ini di penjara. Nah, di sini kata-kata giveaway muncul padahal mungkin tidak ada kaitannya dengan hasil ini. Mungkin hanya karena Putra Seregar sendiri dikenal sering melakukan atau melaksanakan giveaway. Berita berikutnya adalah di akun Instagram Master Corbuzier, milik Diri Corbuzier. Nah, di sini sebenarnya di berita ini dia hanya ingin mengucapkan atau ingin menyampaikan kepada followernya bahwa akun channel YouTube dari Corbuzier itu mendapatkan diamond atau mendapatkan 10 juta subscriber dan dia mendapatkan hadiah dari YouTube. Nah, namun di komentar yang ada di statusnya, di sini justru kembali menyung-nyung masalah giveaway. Nah, di sini dia menulis bahwa, gak salah hak mereka, mereka mau melakukan apa saja, senang, tidak mereka, gue gak tahu, tapi banyak nonton, katanya gitu. Nah, dia bilang, di sini saat semua giveaway, I didn't. Saat semua giveaway, saat semua membuat giveaway, dia tidak membuat itu. Nah, namun di sini sebenarnya dia hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada subscribernya yang sudah membancapkan 10 juta dengan meyakinkan bahwa dia tidak melakukan giveaway untuk mendapatkan subscriber sebanyak itu. Meskipun tidak secara gamblang disebutkan bahwa dia menyindir yang lain, namun di sini ada, salah gak mereka yang membuat konten alai, prank, giveaway, settingan mobil, dan lain-lain? No, gak salah hak mereka, mereka mau melakukannya, senang atau tidak, mereka, gue gak tahu, tapi banyak yang gak nonton. Tapi banyak gak yang nonton, banget, mereka tahu pasar mereka siapa, uangnya di sana, mereka jenius, yaudah. Nah, itu dia. Dia di sini menyinggung-nyinggung masalah giveaway. Nah, berita ketiga yang tentang giveaway adalah berita di Tribun, di Banyarmasin Tribunnews.com pada tanggal 2 Agustus 2020. Di sini mereka memberitakan tentang jumlah uang pribadi B.M. Buang yang keluar demi giveaway dipersoalkan. Suami Paula Bicara Sakit Adi. Dan di sini mereka memberitakan tentang adanya komentar yang mengatakan bahwa B.M. Buang tidak mengeluarkan uang untuk melakukan giveaway di channel Youtubenya. Yang kemudian oleh media dijadikan berita di sini. Mereka mengutip dari video di channel Youtube B.M. Paula yang berjudul Kiano Pakai Topi Baru dari Mama Tambahin Mbul, lucu banget, gemes. Yang diposting tanggal 2 Agustus 2020. Dan di dalam video itu, B.M. mengatakan atau mengirim berkata bahwa sekarang nanya giveaway kemarin aja gitu. Aku tuh sakit hati ketika dibilang gak keluar duit. Banyak keluarnya bosku, ujar B.M. Buang. Kalimat ini yang kemudian dijadikan berita bahwa kalimat itu adalah jawaban kepada orang-orang yang menuding bahwa B.M. Buang tidak mengeluarkan uang untuk membuat giveaway-nya. Dan lanjutan dari berita itu adalah B.M. Buang berencana untuk mengadakan kembali giveaway pada channel Youtubenya. Nah, demikianlah pembahasan berita kita pada minggu ini dengan topik giveaway. Nantikan terus topik-topik berikutnya yang akan hadir di D.Bara. Demikian sampai bertemu kembali di topik-topik yang lain. Habiliu Pak.